Kita akan membuat garis melengkung Garis melengkung di Corel Draw Klik Start Corel Draw X7 Oke, kita sudah sampai di tampilan Corel Draw X7 Klik New Document Untuk membuat dokumen baru Pilih A4 aja dan klik OK Nah, tampilan seperti biasa Kita butuhkan landscape Klik landscape Kalau portrait berdiri, kalau landscape di sejuran Selanjutnya kita buat ellipse tool Oh, tahan, bulat Objek bulat, ellipse tool namanya Tahan, drag, pakai CTRL Tahan CTRLnya Seperti ini Kalau tidak tahan bentuknya seperti ini Kalau ditahan bentuknya bagus Terus Setelah itu Kita Langsung Membuat teks melengkungnya Cara membuatnya Pertama Klik teks Menurut teks Lalu pilih Feed text to path Feed text to path Klik text to path Lalu kita Klik Di bagian sini Assim Like Tulis Misalkan di sini aban barik sorry sorry lagi lagi text text to pet aban barik untuk ukuran ukurannya biar gede tekan tombol shape sama tanah panah ya biar terseleksi semuanya dan kita pilih 72 poin 72 poin kita punya satu aban barik text nanti yang aban barik kalian ganti nama kalian sendiri popong komaria musdun hotima berarti disini tergantung namanya kalau namanya panjang berarti dikecilin poinnya yang ukurannya terus selanjutnya kita tarik ke atas sedikit seperti ini ya lepas ya setelah itu kita klik di sebarang tempat dan klik objek bulatnya setelah di klik objek bulatnya kalian putuskan hubungan antara text sama objek bulat ya klik objek lalu pilih break text part atau kontrol k break text part klik maka antara si text sama si bulat sudah tidak ada hubungannya lagi putus terus selanjutnya selanjutnya kita buat text lagi katakan di atas kelengkuknya sekarang yang di bawah kelengkuknya klik text lagi lalu pilih feed text to pet feed text to pet dan kalian ketikan lagi disitu namanya kelas 10 mm 2 SMK Alginah ya seperti itu lalu kita fleksi dengan cara tekan tombol eh tahan tombol shift dan tekan panah kiri seperti ini sudah terseksi semuanya lalu kita tambahkan poinnya sesuaikan poinnya berapa seperti ini misalkan kita berikan dia bold bold untuk berbalkan bal setelah selesai seperti ini lalu kita pilih pick tool klik pick tool dan tahan tahan textnya ke bawah tahan textnya ke bawah seperti ini ya taruh di bawahnya lepas patah rosesnya di bawah ulangi klik pick tool dan tekan tahan textnya ke bawah tahan pakai mouse kiri ya lalu tahan seperti ini tarik sesuaikan pas seperti ini selanjutnya kita putar kan ini terbalik ya kita putar cara mutarnya di bagian atas sudah tersedia yang namanya mirror text horizontally dan mirror text vertical kita klik mirror text horizontally dan mirror text vertical sudah pas seperti ini selanjutnya kita tarik lagi ke bawah sesuaikan samain yang di atas yang di atas jarak antara bulat sama text samain seperti ini oke oke ya kalau dilihat kurang pas geser 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 ya kalau dilihat kurang pas kalau udah pas sudah dah selanjutnya kita putuskan hubungannya lagi object sama text dengan cara klik sembarang tepat dan klik object bulatnya setelah itu kita klik object pilih break text apart sudah putus hubungannya dengan text yang paling bawah selanjutnya kita copy paste copy paste objek bulatnya dengan cara klik tombol copy atau ctrl j klik tombol paste atau ctrl v setelah beres tekan ctrl sama shift lalu tahan begini oke sudah beres kita atur poin dari stroke nya garis luarnya klik di bagian sini atau bisa tekan f f12 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 klik f12 muncul tampilannya outline pen lalu kita pilih poin berapa poin misalkan 4 poin oke yang di yang di bentuk object kecil kita klik kita klik pilih 4 poin dan seperti ini terus selanjutnya selanjutnya kita beri dia bintang bintang cara membuat sebuah bintang kita bisa memanfaatkan di area polygon tool tahan di bawahnya ada star di bawahnya ada star kita klik star dan kita buat star seperti ini sesuaikan taruh di tengah 1 ctrl c ctrl v taruh di sini satu sudah jadi tugas garis ini sudah selesai ini dia yang akan diberikan tugas nanti next week minggu besok juga harus bisa seperti ini maka dari itu tugas-tugas yang saya berikan buruan dicicil dari sekarang sampai batas nanti Terus kita kasih warna Warna Biru misalkan Terus kita Ganti Kalau misalnya tidak kelihatan Control take down Control tahan Sama take down Klik Kalau di laptop ada PGDN Klik PGDN Maka muncul tampilan Teks sama bulatannya Terus Yang bulatan yang ini Kita ganti warna Abu-abu putih Terus Kita textnya kita ganti warna Kuning Kita ganti warna kuning juga Bintangnya kita ganti warna kuning Ya Selesai Tugasnya selesai Jadikannya formatnya JPEG Formatnya JPEG Refile Export Taruh di picture Tugas garis melengkung Tugas garis melengkung Garis teks melengkung Teks melengkung Save lalu klik ok selesai ya, gampang gampang, kalau kita kontekin pasti bisa terima kasih, assalamualaikum